para murtadin merayakan sukacita Natal. Haleluya. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa, bagaimana mereka dulu hidup di dalam kegelapan, tapi Tuhan mengasihi, Tuhan datang, mengubahkan hidup mereka. Dan kita akan berbincang-bincang dengan para teman-teman murtadin, bagaimana Tuhan Yesus hadir dan mengubahkan kehidupan mereka. Oke, kita akan sapa dulu, teman-teman. Ini Ibu Grace Natali. Shalom. Shalom, selamat malam, Fi. Selamat malam, teman-teman. Dan harus memberkati. Ya, gimana kabarnya Ibu Grace? Puji Tuhan, haleluya, baik. Haleluya. Kita cita damai Natal. Yes, haleluya. Pak Kosin, shalom. Shalom. Pak Kosin. Ya, yang lain di mute dulu ya, supaya suaranya tidak tumpang tindih ya. Yang lain di mute dulu. Ya, bagaimana kabar Pak Kosin? Salam, bapak ibu semuanya. Ya, salam. Salam, selamat malam, Papi. Terima kasih atas firmannya. Sangat diberkati dengan firman Tuhannya. Luar biasa. Dan saya juga berpesan untuk bapak ibu kaum yang telah diselamatkan ya, bukan bertahdin ya. Kiranya selakin kuat, selakin cepat cita. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Salam semenangan. Tuhan Yesus, berkati. Haleluya. Oke, kita Sapa dulu, Mbak Fiona. Shalom, Mbak Fiona. Ya, shalom, Pak Pendeta. Selamat malam. Semuanya, bapak ibu. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan dahsyat, Pak Pendeta. Suka kita ngatau juga ini. Ya, ini wajah-wajah mereka ini terang. Terang Tuhan ya, dipenuhi dengan terang Tuhan. Beda sekali ya, Pak Pendeta. Ganteng-ganteng ya. Iya. Terang-terang, Mbak Pendeta. Mukanya cerah-cerah gitu, Bapak ibu. Puji Tuhan, haleluya. Oke, kita Sapa Ibu Umi. Shalom, Ibu Umi. Shalom, Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, apa kabar? Luar biasa, Pak. Tuhan baik. Dan sangat baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Suka cita Natal. Menyertai wajah-wajah kita yang tersenyum bahagia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Ya, hanya Tuhan Yesus lah keselamatan itu yang bisa menyelamatkan kita. Oke, kita ke Pak Petrus. Selamat malam, Pak Petrus. Halo, salam, 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 Pastor. Ya, apa kabar? Tetap semangat, Bapak. Haleluya. Haleluya. Salam semuanya dari kami. Jawa Tengah. Ya, walaupun Pak Petrus kulitnya agak hitam, tapi terang Tuhan bercahaya di dalam dia. Haleluya. 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 Dah, sehat sekali. Ya, puji Tuhan. Oke, kita sapa dulu yang lain ini. Mas Rifai. Bisa buka kameranya, Mas Rifai? Mas Rifai. Halo. Ya, apa kabar, Mas Rifai? Shalom. Ya, suaranya kecil sekarang ini. Mas Rifai bisa dengar saya? Bisa pakai handshake, Mas Rifai. Halo, Mas Rifai. Yo, shalom, shalom. Ya. Apa kabar, Mas Rifai? Ya, kabar lu biasa. Salam-salam semua. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Kita ke Ibu Mia. Shalom, Ibu Mia. Ibu Mia, bisa dengar saya? Salam, Pak Yusuf. Ya, haleluya. Apa kabar, Ibu Mia? Apa kabar? Kecil ya? Haleluya. Bisa dengar suaranya ya? Suaranya kecil ya? Suaranya di sini bagus kok. Suaranya di sini bagus, Mami ya. Shalom. Bisa dengar, Pak. Bisa, bisa. Saya bisa dengar. Suaranya bagus ya. Ya, shalom, Pak Yusuf. Selamat sore. Juga semua, teman-teman. Selamat sore. Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat Natal ya. Oke. Ini Pak Ustadz kita nih. Pak Ustadz yang sudah jadi Selamat Natal. Buat Tuhan Yesus. Buat kita semua. Kita semua. Ya. Oke, Mbak Mia. Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yusuf. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Ya, apa kabar Pak Yusuf? Ya, shalom. Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Wih, ini terang. Wajahnya ini terang sekali nih. Bercahaya sekali nih Pak Yusuf ini. Halo. Ya, berbisa. Ya. Bisa dengar suara saya, Pak Yasin? Mat Natal semuanya. Ya, dengar suara kecil. Oh. Kenapa ya suaranya kecil? Kenapa mix saya ini? Masih, masih. Di sini kencang. Berangkat ini kencang. Ya, ya, ya. Oke. Pak Yusuf bisa dengar? Halo, Pak Yusuf. Saya harus pakai handset coba deh. Ya, selompat dengar Pak. Ya, dengar Pak. Sudah pakai handset? Ya, dengar Pak, dengar ya. Ya, oke, oke. Ya, gimana Pak? Baik, baik. Bapak gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa. Ini mau persiapan berangkat ke Jakarta. Oh, haleluya. Ini. Ya, ya, ya. Eh, jangan lupa kalau tanggal 26, loh. Oh, ya, ya. Siap. Oke, oke, oke. Tapi serapas sama Ustadz-Ustadz tadi pagi. Oh, ya. Kumpulin aja, Pak. Nanti saya ini. Pasti saya datang. Iya. Saya datang sama Ustadz-Ustadz tadi pagi untuk Natal tanggal 26. Kemungkinan ada 11 Ustadz yang hadir untuk Natal. Ini enggak fanatik Ustadznya. Enggak kayak si Somat. Somat kan bilang, Natal haram. Kalau ini malah Natal halal. Oh. Karena 26 yang hadir, Ustadz bilang, Halal Natal. Mereka mengharapkan Natal. Iya. Tahun Natal. Dua tahun kami enggak merayakan Natal bersama. Kenapa? Karena COVID. Sekarang puji Tuhan. Ya. Sudah mulai dibuka kembali. Kemarin dari kekelurahan. Bilang. Pak, waktunya cuma dua jam. Ya. Ah, puji Tuhan. Saya bilang. Ya. Waktunya dua jam. Kita perpanjang aja. Satu jam. Tiga jam, kan? Iya. Karena ada paduan suara dari penuh pesantren nanti. Oh, ya. Puji Tuhan, Pak. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ada paduan suara. Saya minta dari penuh pesantren. Nyanyi. Saya bilang. Saya bilang. Nggak ada istilah penghalang-penghalang. Karena kita ini bersaudara. Saya bilang. Iya. Saya bilang untuk apa? Karena kita hidup di dunia ini. Apalagi negara Indonesia. NKRI. Al-Bersatu, saya bilang. Amen. Tidak ada istilah haram dalam ucapin Natal. Saya pasang sayang barak. Ya. Di WA saya. Di apa namanya. Di Youtube saya. Silakan bagi kaum muslimin yang bisa menjawab pertanyaan saya. Haram tidak Natal. Ada gak di Al-Quran atau di hadis Natal itu haram? Kalau ada silakan WA. Saya langsung transfer 1 juta. Sampai sekarang belum ada, Pak. Sampai sekarang belum ada, Pak. Iya, iya, iya. Sampai sekarang. Waktunya di maafnya bertengah 25, belum ada. Yang saya bilang silakan. Kaum muslimin buktikan. Al-Quran yang mengatakan bahwa Natal itu haram. Buktikan ada nomor WA saya. Silakan telepon. Sayang barak. Saya siapin 1 juta. Sampai sekarang belum ada. Mungkin kurang lagi, Pak, ya? 1 juta, ya? Boleh ditambah lagi, Pak. Supaya lebih semangat orang nyarinya, Pak. Iya. Yang bilang tidak ada istilah haram dalam ucapin Selamat Natal. Saya bilang. Akhirnya bersyukur pada malam hari ini, kita bisa Natal bersama, Murtadin. Salam sadar. Salam damai. Semuanya. Tetap semangat menyuarakan kabar kebenaran. Tetap semangat menyuarakan kabar kebenaran. Jangan mundur. Watakan kabar keselamatan. Yang terpenting sesuai dengan jalur yang ada. Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Haleluya. Haleluya. Kalau Yesus tidak lahir, kita ada keselamatan. Selamat datang ketemu, Pak. Iya, iya. Iya, iya, Pak. Kita ke Padarma. Paduan 6. Iya, oke, Pak. Iya. Padarma, selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Iya, apa kabar, Padarma? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Teman-teman yang hebat dari orang yang tadinya antikris, tidak percaya Tuhan Yesus. Bahkan ada yang sempat merusak properti gereja, juga ada di sini. Orang yang menghina Tuhan juga ada di sini. Tapi mereka dikasihi Tuhan. Dan semuanya dikasihi Tuhan. Tidak ada siapapun Anda. Tuhan mengasihi kita semua. Bahkan yang ateis pun dikasihi Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik, dia pencipta kehidupan. Dia pencipta manusia. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyukai Anda? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyukai manusia? Tuhan sangat mengasihi manusia. Bu Grace, kira-kira hal apa yang paling menarik buat ibu di dalam momen-momen seperti merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Apa yang ingin dibagikan kepada kita pada saat ini? Apa yang paling berharga atau apa yang paling terindah atau apa yang paling berkesan di dalam hidup Ibu Grace di dalam peristiwa Natal? Kalau saya setiap kali kalau sudah memasuki bulan Desember, saya tidak tahu yang lain. Saya punya hati saya itu kayaknya suka cita itu seperti kayak sungai yang meluap-luap. Seperti itu yang saya rasakan. Dan saya tidak tahu apakah teman-teman mengalami hal yang sama. Dengar lagu-lagunya saja, lagu-lagu Natal saya bisa seperti kayak melonjak di dalam kekirangan. Ya, kira-kira kalau ibu Grace apa yang dirasakan atau apa yang mau dibagikan kepada teman-teman yang ada, yang bergabung pada saat ini? Silakan, ibu Grace. Puji Tuhan, teman-teman. Suka cita yang saya rasakan saat saya menerima Tuhan Yesus dan pada waktu itu, pertama kali saya malam kudus mau ke gereja, saat itu saya luar biasa, senang, gembira yang tidak bisa saya ungkap dengan kata-kata saat itu. Karena begitu dasyatnya Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup saya saat itu. Saya sangat menolak Tuhan Yesus. Waktu Tuhan datang untuk menyembuhkan saya sakit. Saya sangat menolak. Bahkan saya menutup telinga saya supaya saya tidak dengar suara Tuhan itu. Tetapi Tuhan selalu datang, selalu datang, selalu datang suaranya di telinga saya. Pada malam kudus tanggal 25 Desember 2014 akhir, hati saya itu suka cita. Luar biasa, saya tidak tahu pada waktu itu kalau itu kata-kata suka cita. Kegembiraan yang saya rasakan pada saat itu, walaupun saya tidak punya persiapan pada saat itu, tetapi hati saya sangat luar biasa senang. Sampai pada detik-detik malam ini, akan menyambut 25 Desember nanti, hati saya tidak pernah berubah. Masih di bulan Oktober, saya sudah suka cita untuk menyambut Desember, datangnya Desember. Rasanya saya menunggu kedatangan Desember ini, cepatlah berakhir Oktober, cepatlah datang Desember. Dan pada bulan 11 saya sudah menyalakan pohon terang saya. Dengan berkumandang lagu Natal yang begitu, saya tidak puas kalau cuman kecil saya dengar. Rasa kegembiraan saya itu sepertinya hati saya ada menekan kalau cuman suara musik Natal itu cuman kecil. Saya ingin itu memecah dunia ini, memecah rumah saya. Itu yang luar biasa saya rasakan, kegembiraan. Momen-momen yang indah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur kita semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan, walaupun tempat dan jarak kita berbeda. Tetapi karena semua kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan memberikan kita sehingga kita semua berkumpul di dalam satu link. Bapak Pastor Yusuf Manubulu dan memberikan kita waktu untuk kita berkumpul, membagi rasa sukai kita-kita damai Natal yang bersama. Pada malam hari ini, saya berterima kasih buat papi, berterima kasih buat mami yang membimbing saya hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan semakin hari semakin saya tumbuh di dalam kasih Tuhan. Biarlah terus papi dan mami membimbing saya dan kita semua murtadin saling merangkul, saling membuatkan, saling bergandingan tangan satu sama lain dimanapun kita berada saat malam hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita, salam damai Natal, salam sukacita, salam kenangan. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih Ibu Grace. Bagaimana Ibu Grace mengalami sukacita yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dipura-purain karena itu muncul sendiri di dalam hati. Sukacita itu atau sedih itu tidak bisa dipura-purain atau dihadir-hadirkan secara sendiri. Tidak bisa, itu muncul dengan sendirinya karena Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup itu benar-benar dia menyatakan diri di dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi dengan Ibu Grace mengalami sukacita. Makanya dulu Ibu Grace ini bernama Mendanglana. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, namanya berganti menjadi Grace Natali. Karena memang dia di momen Desember, dia mengenal Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik itu, Tuhan yang menyelamatkan. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Grace bagaimana dia menutup telinga. Dia berusaha untuk menolak Tuhan. Karena apa? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Di dalam ketidakmengertian dia, dia pikir ini siapa yang datang. Padahal Tuhan yang baik yang mau menyembuhkan dia pada waktu itu, Ibu Grace sedang dalam keadaan sakit yang sangat parah dan tinggal tunggu mati. Itulah pekerjaan Iblis, karena Iblis itu pembunuh manusia. Tapi Tuhan Yesus datang, makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matthew 11 ayat 28, Marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban. Karena aku akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kamu orang-orang karisten, karena kamu mempercayai aku. Tidak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang karisten, maka saya ingin katakan kepada semua orang, dia itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia cuma mencintai satu kelompok. Dia cuma mencintai orang-orang yang ini, yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus itu mengasihi, sampai ateis pun dia kasih. Karena dia yang ciptakan manusia, bagaimana dia bisa tidak suka kepada manusia. Dia sangat sayang sama manusia. Dia tidak menginginkan manusia satu orang pun binasa. Bahkan dia yang dikorbankan, dia begitu terhina oleh karena dia meninggalkan surga, turun di dunia, tidak disambut oleh manusia, malah ditolak oleh manusia. Betapa besarnya kasih Tuhan ini. Itulah yang terjadi. Jadi teman-teman, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi. Dan setan itu sangat membenci manusia. Setan itu mengajarkan kebencian. Dan puncak dari kebencian manusia, manusia akan saling mencelakakan, saling membunuh. Karena apa? Karena itu puncak dari kebencian. Yang ingin dilakukan oleh manusia adalah supaya manusia yang lain jadi korban. Karena tidak sepaham dengan dia. Nah, inilah yang menjadi berbahaya. Makanya saya katakan selalu setan itu haus darah. Dia sangat ingin supaya darah manusia ditumpahkan. Dan itulah. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia mengasihi siapapun. Bahkan yang menghina-hina dia pun tetap dia kasihi. Itulah buktinya. Tidak ada manusia yang seperti itu. Kalau kita manusia ini, kalau kita sudah dibenci orang lain, minimal kita tidak mau lihat dia. Kalau perlu, kita balas lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Oke, terima kasih Ibu Grace. Kita ke Pak Kosim. Pak Kosim, selamat Natal. Apa kabar Pak Kosim? Tombol suaranya dibuka. Shalom, selamat Natal. Bapak, Ibu semuanya, selamat Natal. Iya, selamat Natal nih. Mas Kosim, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik. Dasyat, ini Natal aku yang ketujuh kali. Puji Tuhan, setiap mau merayakan Natal, pasti hati ini sudah rasanya beda banget ya. Penuh sukacita, penuh. Pokoknya Natal ini adalah momen-momen yang sangat aku tunggu-tunggu gitu ya. Ini Natal yang ketujuh, 2014 aku terima Yesus. Inilah Natal aku yang ketujuh. Ini benar-benar sesuatu banget ya. Kenapa aku bilang sesuatu banget? Karena yang dulu tidak pernah mengenal Kristus, sampai aku mengenal Tuhan Yesus itu sudah luar biasa gitu. Jadi gini, Natal ini bukan seperti lebaran ya. Kalau dulu kita kan, kalau lebaran kita maaf-maafin. Kalau ini kita dulu bersedih gitu ya. Kalau ini kita malah bersukacita gitu. Merayakan itu, merayakan kelahiran Yesus itu benar-benar penuh sukacita gitu. Dan Natal ini adalah Natal yang membawa, buat aku membawa kemenangan. Natal inilah, disinilah kita benar-benar, apa sih artinya Natal? Bukan karena kita merayakan dengan ini gitu ya. Kalau menurut aku itu Natal adalah momen-momen kita menintrofeksi diri dan memproteksi diri juga kita supaya menjadi hidup yang lebih baik dan menjadi hidup yang bermakna dan hidup yang benar-benar berdampak untuk semua orang gitu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Bapak-Ibu. Selamat Natal dan... Bukan. Duh kok luar ya. Mas Kosin. Iya, hitam yang dikamah. Ya. Ini apa ini? Ada telpon ya? Ini kok layarnya kok terbalik. Ini layarnya kok terbalik. Gimana nih? Sebentar. Bentar. Oh ini baterainya habis, bentar mau di-cas. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, dia sambil di-cas saja. Oke, kita pindah ke Fiona. Mbak Fiona. Ya. Selamat Natal Mbak Fiona. Iya, selamat Natal Pak Yusuf. Yang lain tolong di-mute dulu ya supaya suaranya tidak dubbing. Yang lain di-mute dulu yang bicara saja yang ini. Yang apa namanya? Yang buka mic ya. Ya, apa kabar Mbak Fiona? Puji Tuhan dasyat Pak Pendeta. Ya, suka cita sekali untuk Natal tahun ini karena memang komplit sekali Pak. Tahun ini juga bulan Mei kemarin saya dibaptis. Jadinya ada kelegaan tersendiri, sudah resmi nih, dapat jaminan dari Tuhan gitu Pak Pendeta. Jadi, suka cita sekali kalau sebelum-sebelumnya rasa takut, bingung gitu kan. Bagaimana ya caranya meraih untuk hidup yang kekal itu. Tapi, puji Tuhan tahun ini sudah komplit untuk Natal tahun ini Pak gitu. Benar-benar suka cita sekali gitu. Amen. Dengan pribadi baru ya. Ya. Haleluya. Ya, luar biasa. Berarti Mbak Fiona dengan satu keyakinan bahwa kepastian akan masuk surga itu sudah diterima karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang punya surga itu. Dan dialah yang bisa membuka pintu surga itu. Dia datang dari atas. Dan ini tidak bisa dibantah teman-teman. Ya, 2000 tahun yang lalu dia buktikan dia bukan hanya mati keluar dari kuburan. Coba lihat manusia. Siapa yang bisa keluar dari kuburan? Nabi-Nabi, Abraham, Musa, Nabi-Nabi besar. Ya. Nggak bisa keluar dari kuburan. Terkunci di situ. Karena dagingnya pernah berbuat dosa. Keinginan dagingnya pernah menempel membuat manusia. Itu harus minasa dagingnya. Tapi Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuburan, tidak ada satu setan yang pernah bisa mengunci dia di situ. Bisa menahan karena dia kudus. Dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dialah Tuhan. Dialah yang mengalahkan setan itu. Manusia mana bisa mengalahkan setan. Dari kecil manusia sudah hamba setan. Manusia sudah pintar berbohong. Kalau tidak percaya bahwa manusia itu hamba setan, coba tanya ada nggak manusia yang tidak berbohong? Dari kecil sudah jago begitu dia sudah pintar ngomong. Orang tuanya yang melahirkan dia, dia tidak peduli. Sembilan bulan dikandung ibunya susah-supokonya. Kalau dia sudah terjepit, dia bohong. Itulah manusia menjadi hamba setan. Makanya manusia itu perlu dibebaskan. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup membebaskan. 2000 tahun yang lalu, dia bukan hanya keluar dari kuburan. Kuburan jebol, tidak bisa tahan dia. Karena dia adalah the mighty God, dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan bukan hanya itu, dia terangkat ke surga. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada dunia, dia adalah pemilik surga itu. Dia datang dari atas, setelah dia menyelesaikan pengorbanan, penebusan buat hidup manusia, membebaskan manusia dari tangan setan, dia kembali terangkat dan dinaikkan oleh banyak mata. Itu baru namanya Tuhan yang benar. Dia disaksikan, ada yang menyaksikan dan manusia yang menyaksikan. Kalau tidak ada saksinya, bagaimana kita bisa bilang ini kebenaran? Jangan-jangan sedang ada yang berdusta di antara kita. Jangan-jangan ada yang sedang berbohong, membawa kabar hoax. Kalau tidak ada saksinya. Tapi kalau ada saksinya seperti Tuhan Yesus, tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Ratusan mata memandang dia saat dia terangkat ke surga. Makanya di seluruh bangsa, di dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Oke, terima kasih buat Mbak Fiona. Kita ke Pak Petrus. Pak Petrus? Selamat Natal, Pak Petrus. Ya Pak, sama-sama Pak. Dan kita sekalian Pak. Selamat Natal. Puji Tuhan, Pak Petrus. Pak Petrus mungkin bisa menceritakan sendiri bagaimana momen saat-saat merayakan Natal. Kira-kira apa yang Pak Petrus rasakan, ya mungkin bisa di-share kepada teman-teman. Supaya ini bisa menguatkan dan bisa memberkati orang lain. Silakan Pak Petrus. Haleluya, salam. Semuanya, Pak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Yesus adalah terang. Karena kelahiran Tuhan Yesus itu ditunggu-tunggu. Itu saya baru tahu semenjak usia saya ini 22-23 tahun, Pak Bapak Saudara. Karena apa, Pak Bapak Saudara? Karena di saat saya pahami saat ini Yesus itu adalah terang. Saya teringat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Bahkan orang yang sudah percaya kepada Kristus, tidak sedikit yang tidak masuk ke dalam kerajaan terang itu sendiri. Bahkan berargumentasi, berkata, Aku sudah melakukan muciat. Aku melakukan hal-hal yang sudah engkau perintahkan Tuhan dalam namamu lagi. Tetapi Yesus katakan, Enyahlah engkau yang membuat daripada kejahatan. Di titik itu, Bapak Ibu Saudara. Di saat Yesus lahir dengan terangnya yang ajaib. Di titik akhir, dia juga berterus terang kepada umat yang dipilihnya. Umat yang diciptakannya, di saat saya mendengar kalimat Natal, aku juga harus berterus terang. Kenapa aku harus berterus terang? Kalau saya tidak berterus terang, saya tidak bisa menjadi saksi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena jujur, saya dilahirkan dari orang yang punya agama yang taat, Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut saya tidak hanya taat. Sangat-sangat taat. Dan akhirnya dibuktikan, saya anak laki-laki sendiri dari masa kanak-kanak saya sampai remaja. Saya dimasukkan di dalam pendidikan agama, Saudara-saudara. Tetapi di saat saya di pendidikan agama, saya dapat memahami apa yang diajarkan oleh agama. Tetapi apa, Bapak Ibu Saudara? Tetapi saya tidak pernah melihat pengajaran. Saya tidak pernah merasakan pengajaran. Bahwa ada Tuhan yang memberi jalan yang terang, atau Tuhan itu adalah satu-satunya yang terang. Di titik itu, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih oleh nama Tuhan, di saat saya mendengar Natal, musti saya harus berterus terang. Di saat saya memahami agama saya berterus terang, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara? Saya memusuhi. Saya merusak. Saya membenci. Bahkan saya tidak suka dengan yang namanya kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya kekristenan saja, tetapi orangnya saya buru. Bahkan sampai saya tidak mencerminkan orang yang beragama, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya saya memahami agama, tetapi saya tidak mengerti maksud Tuhan di dalam hidup saya. Karena saya berterus terang hanya kepada agama. Tetapi di titik saya ini mengenal Kristus, itu bukan kemauan saya. Karena saya lahir, tidak ada orang yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen tidak ada sama sekali di lingkungan tempat kelahiran saya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di saat kami memutuskan untuk menerima terang itu di dalam hidup saya, di luar dugaan saya, di saat saya berterus terang apa yang terjadi, saya ditolak, saya diusir, bahkan saya ada pilihan kalau kamu mau jadi tetap anakku, yang laki-laki yang meneruskan terah. Kamu harus mengikuti apa yang sudah diajarkan dari kecil, tetapi pilihan yang saya pilih, saya mengikut Kristus. Di saat saya memang mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal ke salah satu dusun, satu ke dusun yang lain, tidak hanya dua, tiga kali, Bapak Ibu Saudara. Saya menikah 24 tahun ini, saya berpindah tempat 21. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara membayangkan, bahwa satu kali pindah, apa satu tahun pindah satu kali. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah satu tinggal tempat sembilan sampai sepuluh tahun. Bayangkan, kadang dua bulan, satu bulan, dua minggu saya suruh pergi, Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan. Saya alami, Bapak Ibu Saudara, di saat saya mau berterus terang. Karena saya berusaha keras, di dalam saya memahami satu ayat Matius pasal yang ketujuh, ayatnya yang kedua puluh tiga. Kalau saya sudah menerima terang itu, saya tidak berterus terang. Artinya saya tidak berbuah dengan tetap. tetap sesuai dengan keinginan yang daripada sorga itu. Celakalah saya. Di titik itu, Bapak Ibu Saudara, saya harus berterus terang. Agar supaya apa? Agar supaya ini dilayakkan di hadapan Tuhan, persis di dalam dua Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang kelima belas bagian A, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak malu-malu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun, maaf kata, saya mesti harus tidak diterima satu tempat ke tempat yang lain. Kalau saya diterima pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, saya bisa bertanyakan. Katanya saya mengikut Kristus, saya memikul salib. Tetapi di saat saya mengalami, saya memikul salib. Saya mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ini adalah bagian salib yang tidak pernah aku mengerti. Yang saya tahu orang Kristen itu di salib, yang setahu saya itu di pantek, di penteng, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di titik saya nikmati, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, Bapak Ibu Saudara. Di saat saya melihat, di saat saya mendengar kalimat Natal, berapa Tuhan yang harus aku persembahkan? Sudah berapa Tuhan yang aku persembahkan kepada engkau? Tidak mulu-mulu, saya katakan 15 tahun terakhir yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Minim-minimnya harus jiwa. Satu jiwa yang belum pernah mengenal Tuhan sama sekali. Harus mengenal Tuhan lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang saya ini berterus terang ini, Tuhan. Dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami mengenal Tuhan belum ada 29 tahun, tahun tetapi hari ini kami baptis sudah 29, Bapak Ibu Saudara. Dan doakan akhir tahun ini masih ada beberapa hari kami mau baptis 2 lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan dan Bapak Ibu Saudara. Di saat saya mendengar Natal, saya mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan saya mengingat, beri kesempatan aku Tuhan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa di hadapanmu Tuhan. Yang juga di kemudahan hari bisa melanjutkan visi yang daripada Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Yang saya buktikan, saya ini mengenal Tuhan yang sudah saya alami. Apapun itu yang terjadi, itulah Natal yang merema di dalam hidup kami, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang lain karena banyak yang menunggu. Sementara seperti itu, Pak Yusuf. Haleluya. Sekali lagi, Natal. Yuk kita terinspirasi. Natal itu adalah terang. Kita terima terang. Dan kita harus terus terang. Kalau terus terang, apapun itu kita terima. Haleluya. Terima kasih, Pak. Haleluya. 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 Didasari dengan sukacita yang luar biasa, makanya Pak Petrus menjadi anak terang dan selalu harus berterus terang. Jadi kalau ada yang tidak berterus terang, secara diam-diam, tidak diketahui orang lain, itu anak yang hidup dalam kegelapan. Secara diam-diam. Banyak orang Kristen yang mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi hidup dalam kegelapan. Karena melakukan sesuatu tidak diketahui orang lain. Secara diam-diam. Itu yang tidak boleh. Kita ini punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah terang. Jadilah anak terang. Bekerjalah secara terang-terangan. Jangan secara diam-diam. Tanpa orang tahu sudah dikerjakan. Nah, ini bahaya itu. Jadi hiduplah sebagai anak terang. Oke, kita ke Ibu Umi Tamida. Selamat Natal, Ibu Umi. Selamat Natal, Bapak. Apa kabar? Pak Yusuf Manukulu, berserta teman-teman semua. Selamat Natal. Luar biasa baik, Pak. Bu Umi, bisa ini sedikit dibagikan kepada teman-teman. Kira-kira apa yang Ibu rasakan di tengah-tengah momen-momen seperti ini. Kira-kira hal apa yang sangat signifikan, yang mempengaruhi Ibu punya hati, sehingga Ibu ingin bagikan kepada orang lain. Silahkan Ibu Umi Tamida. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf Manukulu, dan teman-teman semua. Saya teringat, respek kembali ketika saya pertama kali bertobat. Karena saya ingat, Pak Yusuf, ketika momen Natal yang membuat saya pada akhirnya pergi ke gereja, pada saat itu belum mengerti bahwa Natal adalah membuktikan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia itu datang ke dunia sebagaimana yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengandungkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya teringat, Pak, ketika waktu pertama kali saya ke gereja bersama teman, ketika itu saya belum Kristen, saya teringat sekali bagaimana saya melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan, mati pada saat Tuhan Yesus disalibkan itulah. Saya mendapatkan pengertian, mendapatkan pencurahan roh kudus di dalam hati saya, karena pada awalnya saya tidak mengerti kalau Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena pengajaran yang lama, terutama ketika saya masih kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palembang, Yesus tidak disalibkan yang saya dapatkan. Yesus tidak mati. Yang mati adalah penggantinya. Kita tahu semua itu siapa di dalam pengajaran yang lama. Tetapi ketika saya menyaksikan film tentang Yesus disalibkan, saat itulah saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan rela mati demi seluruh umat manusia. Kita bersyukur karena kita adalah orang yang dipilih. Tuhan memanggil banyak orang, tetapi sedikit yang terpilih. Kita sungguh bersyukur, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita adalah yang terpilih dari orang yang tadinya dari keluarga kita tidak ada satu pun yang percaya, terutama saya secara pribadi sampai hari ini hanya ada satu keponakan saya yang baru saya bawa dia ke dalam Tuhan. Yang lain masih belum, belum diselamatkan. Ada, ada hal yang saya dapatkan yang sungguh hakiki bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri. dengan kerelaannya dia rela datang ke dunia sebagaimana kotba dari papi tadi rela lahir di kandang yang sangat hina demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Teman-teman saya juga yang masih diseberang ada juga yang Buddha, yang Hindu mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan umi. Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih yang merupakan Nabi. Saya tidak bisa salahkan mereka Bapak Ibu karena mereka tidak mengerti karena roh kudus yang memberi pengertian di dalam hati kita melalui pendengaran yang benar akan Yesus barulah hati kita ini menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Saya juga sadari betul ketika saya belum percaya Yesus ketika teman-teman Kristen berbicara dengan saya Mi kamu tahu gak Yesus itu siapa? Saya katakan menurut yang saya tahu Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih dia adalah Nabi dan di dalam kepercayaan kita yang lama kita tahu bahwa kita melihat bahwa tidak mungkin Tuhan itu tiga dalam pengertian kita yang masih bodoh pada saat itu padahal Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki tiga pribadi sebagai Bapak sebagai anak yang ketika datang ke dunia dan ketika dia naik ke surga dia berupa wujud sebagai roh kudus yang memberi pengajaran kepada kita tapi kita pahami juga kalau mereka belum menerima suatu pengertian di hati mereka bagi mereka akan sulit menerima keselamatan itu karena hati dan pikiran mereka masih tertutup dengan kebodohan iblis menutup telinga mereka iblis menutup hati mereka iblis menutup pikiran mereka sehingga mereka tidak percaya tugas kita lah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus sudah menerima keselamatan tugas kita semua Bapak Ibu teman-temanku semua tugas kita lah menyampaikan kabar baik itu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia dan yang membuat saya yakin ketika itu bertobat percaya kepada Tuhan Yesus adalah dari Yohannes 14 ayat 6 yang memberikan janji kepastian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menuju ke rumah Bapak di surga tidak ada seorang pun yang dapat menerima keselamatan itu tanpa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan diri selamatnya secara pribadi saat ini saya membawa saudara-saudara saya secara keluarga besar mereka sudah tahu tentang Yesus Kristus tetapi memang tugas kita lah untuk saudara untuk teman-teman untuk lingkungan di rumah dimana kita tinggal tugas kita semua untuk menyatakan kabar baik itu seperti yang Pak Petrus katakan tadi kita berterus terang nama saya tidak berubah tetap umitah midah walaupun di baptis nama saya Maria Christine saya mau katakan nama tetap umitah midah tetapi saya percaya Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia Yesus Kristus yang membawa keselamatan seluruh umat manusia barangkali itu Pak Yusuf sedikit apa yang saya alami sungguh Tuhan Yesus luar biasa di tengah pergumulan apapun dia tidak pernah tinggalkan kita dan tugas kita adalah mengabarkan tentang Injil Kristus di tengah keluarga kita di tengah tetangga kita di tengah kota kita dimana Tuhan tempatkan kita berada untuk menjadi berkat terima kasih Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati salam kemenangan selamat Natal Tuhan Yesus memberkati kita haleluya salam salam kemenangan ya tolong di miutuluh yang lain supaya tidak menggema ya puji Tuhan Ibu Tamida mengalami Tuhan secara luar biasa dan memang sungguh tidak masuk di akal logika kita tidak bisa menjangkau kalau dikatakan Tuhan Yesus digantikan ya itu berdasarkan apa logikanya aja itu udah mampet kalau dibilang Tuhan Yesus digantikan karena apa karena masa Tuhan yang kudus pekerjaannya main mengganti-gantikan untuk mengelabui manusia itu sangat tidak mungkin Tuhan yang kudus Tuhan yang benar itu tidak akan mungkin kerja main istilahnya main di belakang layar di depan lain di belakang lain ya kalau manusia seperti itu dan manusia kenapa bisa seperti itu karena manusia dikuasai setan jadi di depan lain di belakang lain ya lain di mulut lain di hati itulah manusia Tuhan Yesus tidak pernah kerja sembunyi-sembunyi tidak pernah digantikan dan saya mau beritahu kita semua ini mengenal yang namanya hari raya korban ya makanya di perjanjian lama itu selalu ada korban ada hewan yang disebeli itu 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 apa maksudnya itu menjelaskan kepada kita bahwa satu ketika anak domba yang disebut Tuhan Yesus itu itu akan disebeli dan itulah dilakukan itulah dia disembeli di kayu salib itu makanya hewan dikorbankan supaya kita ini jadi cerdas sedikit kita ini ngerti sedikit jangan ya maaf ya jangan oon terus nih sudah sudah usia sudah 70 tahun bicara tentang korban saja bagaimana anak domba itu dikorbankan masih disangkal-sangkal terus masih ditolak-tolak terus saya gak tahu ini ya ya begitulah kuasa kegelapan yang menguasai hidup manusia sehingga manusia tetap saja mau dibodohin setan oke terima kasih buat Ibu Tamida yang sudah mengalami Tuhan sekalipun Ibu tidak pakai nama Maria Christine tapi rohnya roh Maria ada di dalam Ibu ya walaupun nama masih nama yang lama yang penting hatinya yang baru pikiran yang baru karena yang namanya berbau-berbau manusia ini tidak bisa mengubahkan kita orang tidak bisa suci karena pakaiannya putih ya ada orang yang pakaiannya putih sampai kos kakinya putih juga tapi hidupnya kotor intampun ya najis ya jadi hal-hal yang begitu tidak mempengaruhi baju kita juga tidak mempengaruhi walaupun baju kita ditutup semua-semua badan tidak akan mempengaruhi tidak akan menjadikan kita kudus bahkan bisa membawa kita lebih lebih kotor lagi kalau kita punya hati tidak diperbarui bahkan itulah yang terjadi di dalam hidup ini jadi jadilah orang yang bijak jadilah orang yang pintar jangan mau dibodohin sama setan terus oke teman-teman kita ke Pak Dharma selamat Natal Pak Dharma apa kabar selamat Natal Bapak ibu semuanya ya apa kabar Pak luar biasa baik Pak ya puji Tuhan Pak Dharma bisa bagi sedikit sama teman-teman kira-kira apa yang dirasakan dengan momen-momen Natal yang mengguncang seluruh dunia karena memang dunia harus terguncang kalau dunia tidak terguncang itu berarti dia sedang bersama setan kenapa karena Tuhan yang menciptakan dunia lagi turun di dalam dunia kenapa dunia tidak terguncang makanya Natal itu dirayakan dimana-mana tahun baru itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus seluruh dunia itu mengakui ya tahun baru itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus makanya di Indonesia disebut tahun sebelum Masehi dan sesudah Masehi itu apa maksudnya sebelum Isa Almasi dan sesudah Isa Almasi kenapa pakai tahun itu karena memang dia Tuhan dia lah yang menciptakan tahun dia lah yang memberi waktu manusia punya umur dia yang tentukan manusia lahir dia yang tentukan semua berbicara waktu kenapa karena dia Tuhan jadi begitu dia lahir semua harus mengenakan tahun kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus makanya selalu dibilang sebelum Masehi sesudah Masehi saya gak tahu kenapa bisa sedikit agak berkurang kata-katanya seharusnya sebelum Isa Almasi dan sesudah Isa Almasi itulah yang terang seperti yang barusan dikotbakan anak terang itu harus berbicara terang saya tidak tahu kenapa bisa berganti sedikit tapi yang gak apa-apa saya jelaskan bahwa tahun di Indonesia pun mengenakan tahun Tuhan Yesus tidak bisa keluar dari itu kenapa? karena dia pencipta dia pencipta manusia banyak orang besar Abraham orang besar Musa orang besar kenapa tidak pakai tahun kelahiran mereka? karena mereka manusia mereka bukan apa-apa mereka diciptakan kalau Tuhan harus pakai tahun dia karena apa? karena semua harus sentralnya dia makanya gini saya jelaskan tolong yang lain mungkin bisa di mute dulu yang apa namanya yang belum bicara supaya tidak dubbing suaranya saya mau jelaskan kenapa pakai tahun? kenapa tidak pakai tahunnya Musa? kenapa tidak pakai tahunnya Abraham? karena mereka manusia mereka tidak boleh pakai tahun lahir mereka di Indonesia pun banyak orang besar seperti Soekarno kenapa tidak pakai tahun lahirnya Soekarno? karena mereka hanya manusia kenapa harus pakai tahun lahirnya Tuhan Yesus seluruh dunia? ya karena dia Tuhan dialah yang maha kuasa dialah yang mengatur waktu dialah yang menentukan waktu hidupmu makanya di Indonesia dikenal sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus atau sebelum Isa Almasi sesudah Isa Almasi gitu teman-teman ya saya beritahu karena kita anak terang kita sudah melihat terang makanya saya perlu beritahu secara terang-terangan ini bahwa tahun itu adalah tahun miliknya Tuhan Yesus makanya tahun baru itu itu adalah tahun kelahiran Tuhan Yesus jadi tidak bisa dibanta dia adalah Tuhan dia yang menciptakan waktu dia yang memberikan waktu dia menentukan waktu dialah yang awal dia yang akhir dia menentukan kapan selesainya dunia ini dia juga yang tentukan karena dia yang punya waktu mana bisa manusia menentukan waktu ya dialah yang menentukan waktu itu saya nggak tahu kalau sudah jelaskan seperti ini masih ada yang pikirannya tertutup ya berarti memang gelap itu tidak bisa disingkirkan dari hidupmu dan itu adalah pilihanmu sendiri Anda hidup dalam kegelapan dan setanlah penguasa kegelapan itu oke kita lanjut kepada ibu Pak Dharma tadi sudah selesai Pak Dharma ada yang mau ditambahkan lagi Pak Dharma ya kalau bagi saya sendiri Pak S suka cita yang kami rasakan setiap ini momen mau apa natal begini ya pasti ada suka cita damai begitu yang satu hal seperti waktu masih anak kecil yang ketemu dengan hari raya umumnya seperti apa rasa-rasanya seperti itu rasa-rasa senang kayak bagaimana suka cita yang luar biasa lah kita tahu anak kecil kalau bilang ketemu hari raya itu pasti apa penuh dengan suka cita dan terutama kalau kita yang sudah ini ditambah dengan apa ya kita sebagai orang-orang yang baru orang-orang yang baru mengenal Tuhan kita merasa tambah lebih apa bahagia karena sekarang kita telah mengenal Tuhan intinya itu Pak amin jadi kita sudah mengenal Tuhan dan kita merasa sangat bangga karena Tuhan sendiri yang datang dan dia menyatakan memilih kami anggapnya kami murtadim semua ini orang-orang pilihan Tuhan dan dia mau menjadi sahabat kami semua benar saudara-saudara amin Tuhan adalah sahabat kita semua atau oke itu sahabat jadi kita semakin dengan Tuhan karena Tuhan yang telah memikirkan kita terima kasih selamat Natal semuanya terima kasih Tuhan Yesus berkati selamat Natal juga buat Pak Dharma dan Ibu ya jadi saya tambahkan lagi sedikit bahwa kenapa setiap peristiwa di dalam hidup khususnya kita yang di Indonesia semuanya sama sih tapi saya ambil contoh yang di Indonesia aja supaya menceritakan tentang kebenaran bagaimana tahun baru itu adalah hari kelahiran Tuhan di dunia ya kenapa harus pakai tahun Masehi itu itu tahun Isalmasi itulah tahun Tuhan Yesus Kristus ya tidak bisa dibantah karena memang dia Tuhan dialah yang menentukan waktu begitu dia lahir semua waktu harus menjadi nol harus kembali kepada dia hitungannya karena dia yang punya waktu dia yang memberi waktu bagaimana waktu tidak hormat sama dia kalau kita kita yang hormat sama waktu karena waktu itu diberikan kepada kita untuk menolong kita untuk menyadarkan kita sudah jam 12 makan siang sudah jam 10 harus tidur ya waktu diberikan untuk kita itu untuk menjadikan kita pintar tapi kalau Tuhan waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia waktu itu harus kembali jadi nol jadi semua harus mengacu kepada hari kelahiran Tuhan Yesus makanya kalau kita berbicara seperti perang di Ponegoro ya itu kapan terjadi perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 1830 sesudah Tuhan Yesus nah kalau bahasa di dalam sejarah ditulis buku sesudah Masehi apapun peristiwa di dunia ini kita tinggal mengacu sesudah Tuhan Yesus lahir apa belum sesudah Masehi apa sebelum Masehi disinilah menentukan bahwa dia yang mengendalikan hidup tidak bisa keluar kemana-mana ya semua harus kembali kepada dia mau bicara apa saja pasti akan ditanya waktunya kapan itu oh sebelum Tuhan Yesus lahir oh sesudah Tuhan Yesus lahir sebelum Masehi dan sesudah Masehi jadi Anda mau banta apa tidak bisa dibanta bahwa dia adalah Tuhan dia yang punya waktu dia yang punya kehidupan oh luar biasa sekali oke kita ke Mbak Ripka Verdiana ya ya puji Tuhan selamat Natal selamat Natal Bapak ya haleluya selamat buat kita semua puji Tuhan di kesempatan kali ini Natal tahun ini buat saya sangat mengesankan karena mungkin kalau awal-awal gitu ya saya mengenal Tuhan Natal itu menjadi sesuatu yang apa ya buat saya itu Natal itu dulu awal-awal waktu saya mengenal Tuhan Natal itu adalah sesuatu seperti apa ya pesta yang meriah kayak gitu ya jadi pesta yang meriah pasti ada namanya kita sekeluarga doa malam bersama kemudian mungkin kalau apa namanya di gereja itu mungkin kayak acara-acara tuker kado dan lain-lain tapi di Natal tahun ini tahun ini khususnya lagi-lagi Tuhan itu membawa saya proses hidup saya itu seperti roller coaster gitu ya naik turun naik turun kayak gitu dan proses hidup yang saya alami ini saya merasakan bahwa Tuhan sedang mendidik saya untuk bagaimana Tuhan mau memulihkan saya sehingga karakter saya dibentuk sehingga saya boleh siap untuk melayani Tuhan begitu sehingga saya sendiri memberi tema untuk diri pribadi saya Natal di tahun ini adalah kelahiran yang membawa harapan dan kemenangan bagi hidup saya di tahun ini cukup buat saya tahun ini adalah tahun yang cukup berat karena bagaimana saya harus bergumul untuk apa ya dengan jiwa dengan jiwa saya dengan batin saya dengan setiap luka batin luka hati yang saya alami yang rupanya ternyata itu terkubur dan saya apa dan itu sepertinya Tuhan baru memunculkan gitu saya dibuat gelisah dan lain sebagainya tetapi puji Tuhan disitu Tuhan menuntun saya untuk bagaimana saya boleh menemukan jalan itu jalan pemulihan itu di dalam Kristus karena tidak hanya di dalam Kristus itu bukan hanya kita diselamatkan dari maut ketika kita jatuh di dalam dosa tetapi yang saya rasakan sekarang adalah bagaimana masa depan saya juga dipulihkan Tuhan bagaimana harapan saya juga dipulihkan Tuhan bagaimana saya juga bisa merasakan bahwa saya ini orang yang menang saya ini orang yang merdeka karena kelahiran Kristus itu membawa saya pada waktu itu ya kalau kita mau baca kelahiran Kristus itu sebenarnya kan membawa harapan kan bagi bangsa Israel sebetulnya Raja yang dinantikan itu Mesias yang dinantikan itu yang akan menyelamatkan bangsa Israel nah dari situ saya merenungkan gitu saya merenungkan bagaimana Kristus itu lahir dalam diri saya dalam hidup saya di dalam hati saya bagaimana Kristus itu memulihkan membawa harapan yang tadinya saya mungkin sempat ya saya sempat apa ya hampir hampir depresi gitu entah kenapa gitu tapi saya rasa mungkin semua orang mengalami hal yang sama hanya mungkin beda beda proses tetapi mungkin ada satu titik dimana manusia itu dimana setiap orang itu benar-benar dia merasa sendiri merasa tidak mampu merasa tidak ada lagi siapa yang harus digantungin gak ada nah di tahun ini cukup berat karena saya pernah melewati satu intimidasi yang cukup kuat bahkan itu sampai membawa saya rasanya kok kayak gak punya masa depan kok rasanya apa ya kok kayaknya saya ini gak bisa apa-apa gitu tapi ada waktu saya saya sharing sama adik saya kemudian adik saya bilang gini apa dia bilang gini ada satu quotes yang dia bilang dia kasih sama saya katanya gini kalau iblis tidak sanggup untuk membuat kamu menjadi jahat maka dia akan membuat kamu menjadi merasa tidak berguna dari situ saya langsung rasanya tertemplak disitu ya iya ya kok saya merasa jadi tidak berguna ya padahal jelas-jelas kenapa tidak mungkin kristus memilih saya kalau saya ini tidak berguna gitu pada akhirnya disitu saya mulai bangkit mulai bangkit saya mulai cari Tuhan saya mulai lagi tanya sama Tuhan saya mulai Tuhan ini saya harus bagaimana saya mulai perkatakan firman saya bilang bahwa ketika kekhawatiran yang berlebihan itu datang saya mulai perkatakan firman saya bilang masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang kemudian saya ini orang yang menang bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan pokoknya saya perkatakan firman itu dan ada satu malam saya benar-benar merasa lagi-lagi ya kalau dulu mungkin saya berjumpa pribadi dengan Tuhan untuk masalah keselamatan tetapi kali ini benar-benar lagi-lagi saya berjumpa dengan Tuhan mungkin bukan secara fisik bukan secara penglihatan saya bertemu Tuhan tetapi di dalam perjumpaan pribadi saya ketika berdoa dengan Tuhan saya mencari Tuhan waktu itu malam itu saya benar-benar merasa Tuhan membuat saya seperti gelisah waktu itu saya berdoa ketika berdoa disitulah Tuhan menyatakan dirinya kepada saya menyatakan pribadinya kepada saya bagaimana saya dipulihkan lewat itu bagaimana saya harus bisa menerima diri saya sendiri bagaimana karena gini kita tidak akan mampu untuk melayani orang lain kalau kita tidak pulih dulu dengan diri kita sendiri kita tidak akan mungkin bisa menerima setiap orang menerima orang lain apa adanya kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi menerima diri kita sendiri dan itu yang menjadi problem bagi hidup saya makanya kenapa kekhawatiran melanda intimidasi melanda yang begitu luar biasa bahkan intimidasi itu saya rasa tidak masuk akal dari situ saya mulai sadar saya ini punya talenta kenapa saya merasa jadi tidak berguna dari situ saya ketika malam itu malam itu begitu banyak Tuhan bukakan bagi saya saya mulai besoknya bangun pagi mulai ada mulai ada apa ya rasanya cerah gitu hidup saya ya rasanya tidak buntu lagi tetapi memang itu perlu proses perlu proses nah di momen-momen natal ini ketika saya mengingat lagi proses-proses hidup saya di tahun ini saya mengingat lagi bahwa iya saya bisa mempunyai harapan bahwa masa depan saya bisa dipulihkan bahwa saya bisa menjadi orang yang menang karena status sekalipun kita orang yang sudah dimenangkan tidak semua orang memiliki mental seorang pemenang kadang orang Kristen kadang-kadang orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu kadang lupa bahwa dia itu adalah sebenarnya adalah orang yang pemenang gitu disitu saya mulai membangun mental mental saya bahwa saya ini adalah orang yang menang karena saya sudah dimenangkan oleh Kristus saya mulai merenungkan lagi bahwa iya saya bisa menjadi seperti ini karena apa karena kelahirannya kelahiran Kristus itulah yang membawa harapan bagi hidup saya yang memulihkan hidup saya sehingga yang tadinya saya hidup di dalam kegelapan yang tadinya saya tidak mengerti apa-apa justru dengan ketika saya merenungkan lagi ketika saya baca firman lagi oh iya benar bahwa kelahiran Kristus itu benar-benar memiliki satu esensi di dalamnya itu adalah bagaimana kita bisa bagaimana saya bisa apa namanya menerapkan bahwa anugerahnya itu di dalam kehidupan saya benar-benar membuat kehidupan saya itu bisa kembali lagi untuk kembali kepada Tuhan bisa punya harapan lagi seperti itu jadi mungkin saya mungkin bagi saya sekarang Natal itu bukan sekedar euforia gitu ya bukan sekedar senang-senang bukan sekedar apa tetapi kalau pribadi saya lebih ke bagaimana saya merenungkan kelahiran itu bagaimana saya bisa meresapi kelahiran Kristus itu di dalam kehidupan saya demikian Pak terima kasih haleluya ya luar biasa jadi momen Natal bagi Mbak Rizka adalah sesuatu yang membuat dia bisa melihat secara jelas tentang kehidupan yang sedang dia jalani ya itu luar biasa dan memang sesuatu yang sangat luar biasa dimana Tuhan Yesus turun dan lahir di dalam dunia dialah Tuhan yang benar sebab itu seluruh dunia harus mengacu kepada dia ini saya harus katakan lagi supaya membuka pengertian kita karena banyak orang tidak tahu orang cuma hanya hidup tapi tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan bahkan banyak orang yang mengkina Tuhan ya tahun atau waktu yang Anda punya itu punya Tuhan makanya semua waktu mengacu kepada hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebelum Masehi dan sesudah Masehi itu asal katanya sebelum Isa al-Masih dan sesudah Isa al-Masih kenapa kok pakai dia kenapa tidak pakai nama lain kenapa tidak pakai Abraham kenapa tidak pakai Musa karena mereka manusia jadi sekali lagi tahun baru itu adalah bicara tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus itu adalah berbicara tentang waktu itu berbicara tentang Tuhan dia yang pegang kendali hidupmu kapan misalnya Mas Kosim lahir tahun misalnya ini tahun 1980 sesudah Tuhan Yesus atau sesudah Masehi jadi semua itu harus mengacu kepada dia harus beri hormat karena dia yang punya waktu manusia ini kadang-kadang karena sudah terlalu tersesat sudah terlalu kegelapan begitu kuat sehingga mereka tidak tahu mereka pikir itu waktu itu waktu yang mereka miliki itu hanya karena mereka terlahir sebagai manusia bukan itu Tuhan Yesus yang memberi anda waktu memberi anda hidup makanya dia yang mengendalikan waktu tidak bisa seluruh dunia semua walaupun manusia tidak menerima dia tapi dengar karena dia yang punya kehidupan dia yang punya waktu dialah yang menentukan waktu hidupmu kapan anda lahir kapan anda kawin kapan anda nanti game over nanti dia yang dia yang tentukan itu waktu jadi jadilah orang yang pintar jadilah orang yang mengerti bagaimana Tuhan Yesus turun ke dalam dunia seluruh perhitungan waktu kembali jadi nol sebelum Tuhan Yesus lahir sudah ada perhitungan waktu tapi itu tidak mempengaruhi manusia begitu Tuhan Yesus lahir waktu jadi nol harus kembali karena dia yang punya waktu semua harus hormat kepada dia coba orang besar yang lahir seperti sekarang ini waktu berjalan berjalan kalau misalnya manusia ada lagi yang lahir katanya lebih besar terus kemudian pakai perhitungan kelahiran dia tidak bisa karena dia cuma manusia apalagi kalau orangnya aneh-aneh tidak bisa pakai waktu dia harus pakai waktu Tuhan Tuhan lah yang punya waktu oke kita ke Mbak Mia Selamat Natal Mbak Mia Halo Mbak Mia unmute dulu tombol suaranya tombol suaranya di unmute dulu Bisa dengar saya Ibu 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 di unmute dulu di unmute dulu ini tombol suaranya ya tombol suaranya bisa di unmute dulu Mbak Mia Halo Halo Shalom 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 Sinyalnya kurang bagus Kedengeran ya Pak suara saya Kedengeran Selamat Natal Kedengeran ya Sinyalnya kurang bagus Shalom Shalom Selamat hari Natal Selamat malam Bicara tentang Natal ya Sedikit merespon tadi khutbah yang PS Yusuf sampaikan ya Bahwa kita ini seringkali memilih apa sih Barabas ya Barabas komacetnya Ya Kedengeran kok Kedengeran Halo Mbak Mia Ya Bisa dengar gak Mbak Mia Di mute lagi nih tombol suaranya Ya Mbak Mia Ya Keliatannya Sinyalnya kurang bagus Oke Kita Bersyukur kepada Tuhan Bahwa Pada Kesempatan ini Sukacita Natal Biarlah Itu Menjadi Milik Semua orang Ya Bukan hanya Para Murtadin Atau Bukan hanya Orang Yang Bertobat Baru percaya Tuhan Yesus Tetapi Biarlah Itu Menjadi Milik Kita Semua Karena Tidak Ada Yang Lebih Besar Daripada Tuhan Pernah Turun Kedalam Dunia Dan Terlahir Sebagai Manusia Yang Hina Karena Cinta Kasihnya Yang Begitu Ajaib Dan Terima kasih Buat Kebersamaannya Terima Kasih Buat Para Teman Teman Yang Hebat Yang Sudah Diselamatkan Tuhan Yesus Yang Sudah Bergabung Bersama Dengan